Saudara perusahaan, fasilitas pengungsi terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pengelola membantah perusahaan dilakukan pengungsi asal Rohingya. Kami sengaja tidak menayangkan utuh visual perusahaan fasilitas pengungsian di rumah susun Geraha Puspa Agro Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku diduga kesal karena listrik pengungsian padam akibat kebakaran gudang yang tak jauh dari lokasi pengungsian. Petugas ketertiban rubah detensi imigrasi Surabaya membantah. Perusahaan ini dilakukan pengungsi asal Rohingya. Satgas penanganan pengungsi luar negeri menduga perusahaan dilakukan oleh 30 orang pengungsi. Bukan, bukan. Itu dari teman-teman pengungsi yang lain. Karena Rohingya hanya lima dan kami yakin itu bukan yang bersangkutan. Tapi memang faktanya demikian itu bukan dari Rohingya. Rohingya hanya lima orang yang ada di Puspa Agro. Terus selama ini mereka cukup kooperatif dengan pemerintah, bahkan demo pun mereka tidak menang. Saat ini saudara rusun Puspa Agro dihuni 129 pengungsi dari luar negeri. Dari jumlah ini ada lima pengungsi etnis Rohingya yang menempati rusun selama sembilan tahun lebih. Saat perusahaan terjadi pada Jumat lalu, mereka sedang berada di luar untuk mencari sumber listrik. Sebenarnya saya lihat beritanya ada yang Rohingya itu karena marah, tidak ada lampu nyala makanya matikan gitu. Terus ya padahal kita cuma disini ya lima orang doang. Di Puspa Agro di kita lima orang. Dan saat itu teman-teman dari Muslim Rohingya memang tidak sedang ada di tempat? Ya kalau kita itu ya apa ya, mereka disini soalnya kan lima orang ya. Apalagi masih apa ya, gak ada lampu disini soalnya panas lagi. Orang-orang itu ya pada keluar kayak apa ya, di depan nongkrong gitu. Artinya teman-teman memang tidak melakukan? Enggak, sama sekali gak ada sama sekali. Terima kasih. Terima kasih.